Come spend days in my life with me all, edisi Jepang, part 1 Di Makassar, aku ke Jakarta dulu dan dianterin keluarga dan temen-temenku Setelah drama delay Lion Air akhirnya sampai juga di Jakarta Dirat dulu semalam, terus besoknya lanjut quality time bareng keluarga And finally kita di jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta Dan janjian jam 7 paling lama udah ada di Bandara And we finally meet for the first time Hello! Hi semuanya! Hi! Karena pesawat transit kita ke Shanghai delay Jadi kita mampir makan dulu Setelah delay sekitar 2 jaman, akhirnya kita naik juga di pesawat Durasi flight kita ke Shanghai itu 6 jam Jadi kita bisa tidur dulu lah Proses transit kita di China kemarin ribet banget Dan akhirnya kita sampai lari-larian buat ngejar pesawat lanjutan kita ke Osaka Ya, this is our leader, our hero Capek ya guys Itu tadi video yang lho pas lari-lari Oh iya Kita belum konten tau And finally kita udah sampai di ruang tunggu buat pesawat kita ke Osaka Halo! Finally ya guys Nggak jangan gitu dong Betapa ya kayak cuman ramen ya Kayaknya jadi Ini Otewe Influencer ya Iya Ayo guys ke pesawat saya guys Ini aku sama Jake Kita lagi boarding buat Junior Air Junior Air Sebelumnya apa? Sebelumnya harusnya? Harusnya China Eastern Airlines The moment we've been waiting for setelah berlari-larian di bandara Akhirnya kita naik juga di pesawat kita ke Osaka Durasi flight kita ke Osaka itu sekitar 2 jam Rasanya capek banget abis lari-larian terus di bandara Tapi semuanya terbayarkan ketika kita sudah landing di Osaka Kita sampai di Kansa International Airport Dan ini kita naik kereta buat pindah Kita lanjut Otewe ambil bagasi Abis itu beli tiket kereta yang langsung ke Namba Tantangan di Jepang tuh sebenarnya kalau pindah tempat Itu bawa kopernya yang besar-besar dan berat But yeah, look at the view Kayak udah ngerasain life as character di anime gitu Dan ini kita udah sampai di stasiun Namba Kita mau langsung ke hotel dulu Check-in dan istirahat sejenak Ke hotel cuma butuh jalan kaki aja sambil dorong koper And our trip in Japan officially started Mana nih? Yang jago main lato-lato Tanding yuk Tanding, tanding, battle Gemes banget ya kita dapet lato-lato Tapi yaudah kita mau lanjut jalan Di Jepang lagi summer dan prediksi cuaca tuh bakal sering huja Jadi kita harus sedia pail Jadi kita mau cari makan malam dulu Kita kepisah jadi dua grup Dan grup kita ke Ichiran Ramen Ini satu-satunya cabang Ichiran Ramen yang halal di Osaka Dan antrinya tuh lama banget sampai sejam Tapi kitalah orang-orang sabar itu Orang-orang sabar nanti rezekinya banyak Orang-orang lapar sih Orang-orang lapar sih Setelah nunggu sekitar sejam lebih Akhirnya kita masuk juga Jujur ini air yang paling seger yang pernah aku coba Ini efek kecapean dan lapar Tapi nih jujur seger banget Aku pesen tehnya Tapi jujur tehnya B aja sih Menurut aku tehnya ini tawar Gak ada manis-manisnya Ini masih lebih mendingan air tadi sih Soalnya seger Gratis lagi Tehnya biar aja Tehnya biar aja Kayaknya gak ada Gak manis Gak Cus Mendingan putih And finally ramen kita udah ada Udah lapar-laparnya Jadi ayo kita santap Jujur kalo mau dibandingin sama ramen yang di Indo Ramen di Indo tuh lebih flavorful Tapi ini kuahnya kaldu banget Super ringan Plus efek lagi lapar-laparnya Dan jet lag Ini worth it banget Ramennya Enak banget Channel fan Lu rekomen Luar dari ikiran langsung dapet video tembori ini Ini lagi crowded Seru banget Because there's a lot of street performers Ini enjoy Kalo kalian kesini Wajib banget dong foto-foto Dengan Glico Man ini Ini belakang disini Ini belakang disini Selesai foto Kita langsung balik ke hotel Tapi menurut kalian sampe disitu aja Enggak dong Enggak lengkap kalo kita Enggak late night shopping Di Dondonki Hari pertama kita kalap banget Dan belanja disini But it's totally worth it And it's day 2 Kita memulai hari dengan sarapan Family Mart Untuk trip kita selama di Jepang Kita beli kartu Ikoka Super praktis Dan jadi belajar Buat naik kita di Jepang Kini Our first stop Kita ke Fushimi Inari Ini udah ada banyak food stall Dan kayak udah gak sabar Pengen cobain nanti Jadi ayo kita masuk dulu Kalau ke Fushimi Inari Pasti ingetnya Vermillion Tori Gates ini Ada ribuan gerbang-gerbang kayak gini Dan untuk jalur masuk hiking Dan turunnya tuh beda Tapi untuk naik ke atas Kayaknya kita gak memungkinkan deh Soalnya crowded banget Dan bakal lama Jadi kita memutuskan untuk foto-foto aja Dan kembali ke kawasan kuilnya Disini Carol juga nyobain Fortune Telling Pepper Yang Omikuji itu Tapi kita udah lapar banget Jadi ayo kita cobain Makanan-makanan yang ada disini Ini Andrew sama yang lain Udah nyobain street foodnya duluan Dan mereka sempet nyobain Yang Wagyu Skewer and Dim Sum Jadi untuk snack pertama Yang aku cobain itu Mozzarella Bread Coin ini Kejunya lumer Dan menurut aku ini enak Cocok banget dimakan pas lagi hangat Dan ini harganya kalau gak salah 500 yen Abis makan haus Pengen nyobain yang segar-segar Akhirnya aku cobain Strawberry Smoothies ini Terima kasih Terima kasih Bagian dari kita udah capek banget Gak kuat buat naik ke kuilnya lagi Jadi yaudah ayo kita balik Dan gak terasa udah day 3 Agenda hari ini masih di Osaka Jadi yang pertama kita kunjungin itu Osaka University Cuacanya lagi gak bersahabat Hujan plus anginnya kencang Liat deh sampe sepeda-sepeda orang-orang tuh pada jatuh Sepeda sampe jatuh Yang kita datengin ini tuh Suhita Campus Osaka University Dan disini mostly medical science Cuacanya lagi gak bersahabat untuk kita explore ke tempat-tempat lain Tapi kita masih bisa makan siang di kafetarianya Tapi karena aku ragu sama makanan yang non halal Jadi kita makan mie sedap dari supermarket di dalam Dan kita makan di outdoornya Di jalan balik ke stasiun Liat deh daun-daunnya Kalo musim gugur pasti cantik banget Pas kita turun di stasiun kita sendiri Kita nemu stem kayak gini akhirnya Ini satu-satunya stem yang berhasil kita temuin selama di Jepang Abis dari Osaka Uni kita mau ke Kuromon Market Tapi masih pada cape banget Jadi setiap kita di kereta tuh Pasti ada yang manfaatin waktu buat tidur Kayak si Hyuga Tapi pas kita udah sampe di Kuromon Market Sebenernya kayak udah cape juga Jadi kita cuma mampir di cafe Tapi aku gak ngeflok sih disitu Dan ini kita mau ke Sinsaibashi Parko Tapi aku mampir di GU Dan pas kita udah sampe di Kidiland Gila ini gemes-gemes banget Dan kita nemu Ghibli Store Ada Totoro Ih gemes banget Ghibli Fan Kalian wajib banget kesini Dan liat deh ada Kawanashi Jadi aku foto-foto aja disini Plus aku beli gelang Dan terakhir aku beli sepatu di Onitsuka Tiger Gila Capek, tapi masih seru Dan ini akhirnya aku unboxing sepatu aku Ini sebenernya bukan sepatu yang aku cari But it's better than the one that I want Aku langsung siapin sepatunya buat aku pake ke Tokyo besok And stay tuned for vlog part 2 But it's better than the one that I want But it's better than the one that I want But it's better than I want See you later